Selamat sore rekan-rekan Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita baru saja Ceritanya begini Bang, saya membeli emas katanya Kawan kita ini punya toko emas Jual beli emas Lalu Yang menjual emas ini Tidak ada suratnya Katanya suratnya hilang Lalu dibelilah emas ini oleh teman kita ini Dengan harga yang standar Bukan murah dia Tetap belinya dengan harga standar Awalnya katanya dia Tidak mau menerima Namun karena Didesak dan Katanya suratnya hilang Akhirnya Ibalah hati kawan ini Akhirnya dibelinya dengan harga standar Bukan murah Nah setelah itu Beberapa hari kemudian Datang polisi Nah katanya emas yang dibeli tadi adalah Emas hasil curian Pencurian sudah ditangkap Sudah di kantor polisi katanya Lalu di Dibawalah teman kita ini ke kantor polisi Dan disitalah Emas yang dibeli tadi Bagaimana ini bang katanya Kan saya jadi rugi Saya kan belinya harga Bukannya harga murah Wajar Hanya karena gak ada suratnya Bagaimana bang Tolonglah bang katanya Sebenarnya kasus ini seperti apa bang kata dia Jadi inilah yang kita akan coba bahas Jadi penadaan Penada itu adalah Ibaratnya Kasarnya Bahasa Kasarnya Bahasa sederhananya adalah Membeli Barang hasil kejahatan Itu penada Apakah cuma membeli saja Ya enggak Menerima gadeh Ya kan Bahkan Dititipin pun kita bisa kena Disimpan sama kita Ternyata barang itu Barang hasil kejahatan Itu kita bisa kena Dengan catatan Rekan-rekan Bahwa kita Patut mengetahui Patut menyadari Bahwa barang itu memang Hasil kejahatan Barang itu memang Tidak benar Jadi kita tidak perlu Mengetahui Ya Saya tegaskan lagi Rekan-rekan Kita tidak perlu Harus mengetahui Barang itu Hasil kejahatan Cukup dengan Patut mengetahui Cukup dengan Mencurigai saja Kita sudah kena Itu penadaan Contohnya Seperti teman kita ini tadi Dia membeli barang Emas Tidak ada suratnya Ya Seharusnya dia Patut mencurigai Padahal dia memang Tidak tahu Atau ada orang Jual motor Cuma ada STNK doang Itu kan Tanda-tanda Kita wajib Patut mencurigai Karena apa Semua barang itu Kan harus ada Suratnya Ada asal-usulnya Ya kan Jangan nanti Teman-teman Bagaimana Kalau beli cabai Bang Harus ada suratnya Susahlah saya Kalau menjawabnya Kalau gitu Karena ada juga Yang bertanya Bagaimana Kalau kita beli cabai Bang Apa harus ada suratnya Jadi Intinya Seperti itu tadi Ketika kita Menerima Gade Membeli Menyimpan Barang yang Patut kita Curigai Hasil kejahatan Kita kenalah Penadahannya Ya kan Apa tanda-tandanya Itu tadi Tidak ada surat Atau harganya murah Jadi Misalnya Ada suratnya nih Tapi harganya miring Itu kan Kita patut juga Mencurigai Begitu Jadi intinya Kita bisa Kena penadah ini Walaupun Kita tidak tahu Bahwa Barang itu Hasil dapat Nuri Tapi dengan Indikasi Patut tadi Kita bisa kena Seperti teman kita Barusan Dia beli emas Enggak ada suratnya Walaupun harganya Wajar Tapi kita Ngaruh suratnya Terus bagaimana Dengan emas saya ini Bang katanya Apa masih bisa Kembali Tentunya Emas itu Akan Dikembalikan Pada saat Setelah Ketusan sidang Ya Setelah nanti Si pencurinya Di sidang Barang bukti kan Ada di Hakim nanti tuh Lalu barang bukti itu Akan Dikembalikan Kepada yang Paling berhak Kembalikan Kepada Pemiliknya Itulah nanti Yang diperintahkan Hakim Nah siapa Pemiliknya Yang punya surat Begitu Rekar-ekar Jadi bagaimana Teman kita ini Dikan udah rugi Dia kan Bagaimana Cara Mengembalikan Kerugian Emas tadi Satu-satunya Cara Minta Ganti rugi Kepada Penjual tadi Kita Tuntut dia Tuntut lagi Dia Ya kan Ya Tuntut dia Kalau menurut saya Kita kenakan Pasal penipuan Bukan bisa Selain daripada Kita bisa gugat Secara perdata Untuk ganti rugi Kita bisa juga Pencurinya juga Dengan Laporkan dia Penipuan Karena menjual Barang gak benar Diujuknya dia Untuk Menjual Membeli barang Dengan alasan Blah-blah-blah Itu kan Masuk penipuan juga Ternyata Barangnya hasil Julian Kena penipuan dia Lagi Pencurinya Kena Bidana penipuan lagi Oleh Si tukang emas Namun Untuk Mengembalikan Uang Harus Pakai gugatan Perdata Gugat dia Minta ganti rugi Ya Begitu Rekan-rekan Jadi kita Prihatin juga Dengan teman ini Tadi Niat dia baik Membeli Tapi karena kurang hati-hati Akhirnya Begitu Jadi saya ulangi lagi Rekan-rekan Hati-hati Ketika kita menerima Barang Baik digadai Disimpan Kita beli Harus teliti Jangan sampai Kena kita Tidak Tidak Memperkirakan Barang hasil Kejahatan Tadi Cukup Dengan patut Tidak menduga Apalagi Kalau kita mengetahui Udah pasti Kita kena Kita wajib Kita merasa Curiga saja Kita beli Kita kena Demikian Semoga ini Bermanfaat Dan Sebarkan ke Yang lain Di share Supaya yang lain Juga tahu Jangan sampai Terkena Seperti teman kita Barusan Terima kasih Atas Perhatiannya Setelah menonton Video ini Tetaplah Tonton channel Bang Benny Sedikit-sedikit Kita pasti akan Mengetahui Hukum Kalau kita Mengetahui Hukum Kita akan Terhindar dari Kesewenang-wenangan Tetap semangat Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Ya Lambatui Selamat atas